Lentera kepala manusia Little Grey berkicau penuh semangat dan melompat ke bahu ningki, memeluknya dan menciumnya dengan liar. Putri nakal itu mengerutkan bibirnya, aku membantumu hanya karena kamu adalah alkemisku. Hem, aku akan mencari suster sue dan menanyakan jenis naga apa dia. Karakternya adalah melakukan apa yang dia pikirkan. Dia berbalik dan pergi setelah mengatakan itu. Deng San buru-buru berkata, Yang Mulia, Nona Sue memiliki temperamen yang buruk, sebaiknya Anda tidak mengganggunya. Tetapi putri nakal itu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar dan menghilang. Tuan Ning, apa yang terjadi hari ini? Huh. Deng San tidak tahu harus berkata apa. Dia menangkupkan tangannya dan pergi mengejar putri ke-9. Tiga petarung kaisar lainnya tidak berhubungan langsung dengan putri nakal, jadi mereka tidak merasa kesal karena menyinggung Bai Hao. Mereka tersenyum dan menyapa ningki sebelum pergi bersama Deng San. Tuanmu sudah pergi, kenapa kamu masih di sini? Saya tidak punya pil spiritual sekarang. Ningki mengetahui kebenarannya. Mendengar ini, Hui kecil memamerkan giginya dan berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu. Ia pergi dengan cepat dan menghilang dari pandangan Ningki. Ningki tersenyum dan memandang Ning Hong Tian. Anak tidak berbakti, apa yang kamu lakukan? Tahukah Anda bahwa Anda telah menyebabkan bencana besar? Ning Hong Tian berjuang untuk berdiri dan berteriak pada Ningki. Anak tidak berbakti apa? Apa menurutmu aku ini anakmu? Anda berpikiran sempit, tidak mampu membedakan yang baik dan yang jahat, tidak punya otak dan sombong. Kediaman juara Markis akan dikalahkan olehmu suatu hari nanti. Ningki berkata dengan dingin. Hahaha, Ning Hong Tian tertawa. Kamu akhirnya menunjukkan sifat aslimu. Pada akhirnya, kamu masih ingin mengambil alih kediaman juara Markis. Lelucon yang luar biasa. Aku, Markis pembunuh naga, bisa membeli 10 rumah juara Markis dengan apapun yang kumiliki. Aku ingin propertimu. Kamu pikir kamu siapa? Sudah kubilang padamu untuk berlutut di depan ibuku dan bertobat. Tidak ada waktu seperti saat ini. Ayo lakukan hari ini. Ningki tersenyum dingin dan berjalan menuju Ning Hong Tian. Kau ingin aku berlutut di depan wanita jalan itu dan bertobat? Bermimpilah. Mata Ning Hong Tian berkilat karena malu dan marah. Tenang santai. Sayangnya, dia tidak sehebat Ningki. Dia disingkirkan oleh Ningki dalam dua gerakan dan diseret langsung ke Ola Kuil. Ningki membantunya mengambil posisi berlutut, lalu menyalakan beberapa batang dupa untuk abu-ibunya. Ibu, janji putramu telah terpenuhi. Hari ini, aku secara khusus membawa bajingan ini ke sini untuk meminta maaf kepadamu dan bertobat. Aku harap ibu dapat beristirahat dengan tenang. Karena terintimidasi oleh Aura Bai Hao, berbagai kekuatan besar tidak berani mendekat dan menonton. Mereka semua bersembunyi beberapa jalan jauhnya dan mengamati pergerakan Markis Manor pembunuh naga. Bukankah itu pangeran ke-13? Seseorang berteriak ketakutan. Semua orang menoleh dan melihat konvoy Bai Hao keluar dari kediaman Markis pembunuh naga. Sepertinya Markis pembunuh naga sudah tamat. Senyuman muncul di wajah Huang Fu Zheng Kiao. Long Jiutian menghela nafas lega. Dengan kematian Ningki, daftar hitam keluarga panjang menjadi lelucon. Yang mulia, ada yang tidak beres. Kasim Lin Tian berkata dengan lembut. Ya, kaisar ini juga menemukan bahwa pengikut bocah itu semuanya telah menghilang. Hanya dua pelayan Douzong yang mengemudikan kereta. Qin Zheng mengangguk. Semua orang mengangguk setuju. Apa yang sedang terjadi? Dia hanya bisa menyaksikan Bai Hao dan rombongan meninggalkan ibu kota. Dia tidak melihat mereka lagi. Ayo pergi dan lihat. Kata Qin Zheng. Ya yang mulia. Semua orang mengikuti Qin Zheng ke pembunuh naga Markis Manor. Mereka tiba-tiba melihat Tuan Ketiga Ning berjalan keluar dengan seutas kepala manusia tergantung di kedua sisi gerbang seperti lentera. Kalian, cari seseorang untuk membuat gerbang baru. Setelah menggantung kepala, Tuan Ketiga Ning berkata kepada para pelayan yang membantunya. Ya, para pelayan menjawab dengan penuh semangat. Semakin kuat Markis Manor pembunuh naga, semakin banyak manfaat yang akan mereka terima. Awalnya mereka mengira mereka akan menemui ajal, namun mereka tidak menyangka akan menang. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang itu adalah pengikut bocah nakal itu, Puncak Dou Wang. Yang mulia, Puncak Dou Wang itu juga sudah mati. Lin Tian mengingatkan dengan suara rendah. Huang Fu Zheng Kiao dan yang lainnya tercengang, bagaimana ini mungkin? Kenapa mereka yang mati? Bagaimana ini mungkin? Huang Fu Zheng Kiao, yang selalu percaya diri, meraung dengan suara rendah saat ini, hatinya kacau. Itu adalah sembilan puncak Dou Wang dan tiga puluh enam puncak Dou Wang. Bagaimana mereka bisa mati di sini? Bagaimana Markis Pembunuh Naga melakukannya? Seorang pejabat bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung. Long Jiutian, yang mengikuti di sisi Huang Fu Zheng Kiao, mengungkapkan jejak teror di matanya, dan dia sangat menyesal di dalam hatinya. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan mengakui kekalahannya pada Ningki. Sekarang, keduanya seperti api dan air, dan mungkin tidak ada ruang untuk berdiskusi. Ningki bahkan membunuh para ahli ini, jadi mengapa dia takut pada keluarga Panjang? Tidak, klan Panjang harus meninggalkan kekaisaran Kintang, atau kita akan hancur suatu hari nanti. Long Jiutian membuat keputusan di dalam hatinya. Orang tua, apakah cucu ini adalah reinkarnasi Dewa Naga? Mengapa tidak peduli siapa musuhnya, mereka semua dikalahkan olehnya? Cao Dinglong terkejut. Yang mulia, Tuan Ketiga Ning dengan cepat membungkuk pada Qin Zheng. Sama-sama, ada apa dengan orang-orang ini? Qin Zheng menatap kalung tengkorak itu, ekspresi terkejut di wajahnya. Beberapa saat yang lalu, dia belum bisa memastikan kecurigaannya, tapi sekarang setelah dia lebih dekat, dia yakin tengkorak itu milik penjaga yang dibawa Bai Hao. Tuan Ketiga Ning merasa bahwa dia tidak seharusnya mengungkapkan identitas Sui Ling, jadi dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Berani sekali kamu, yang mulia mengajukan pertanyaan kepada Anda, tetapi Anda masih ragu-ragu. Katakan padaku yang sebenarnya. Huang Fu Zheng Kiao berteriak dengan dingin. Kualifikasi apa yang harus kamu teriakkan di sini? Ningki keluar dan menatap Huang Fu Zheng Kiao dengan dingin. Saya adalah Divine Martial Duque, dan Anda hanyalah markis pembunuh naga. Mengapa Anda tidak memenuhi syarat? Huang Fu Zheng Kiao tentu saja tidak akan membiarkan dirinya kehilangan muka di depan begitu banyak rekannya. Baiklah, Adipati bela diri suci, berhenti bicara. Qin Zheng melirik Huang Fu Zheng Kiao, lalu dia menunjuk ke arah Ningki. Cepat beritahu aku, bagaimana kamu membunuh mereka. Ningki tersenyum dan berkata, Yang mulia, itu adalah Putri Kesembilan. Putri Kesembilan, penjaganya sepertinya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Jejak kecurigaan muncul di mata Qin Zheng. Ningki bersikeras bahwa Deng San lah yang melakukannya, dan Qin Zheng tidak bisa berbuat apa-apa. Semakin sedikit orang yang mengetahui keberadaan Sueling, semakin baik. Bagaimanapun, mereka masih dikejar oleh Raja Naga Iblis, dan tidak ada yang tahu kapan mereka akan mencapai Kekaisaran Kintang. Yang mulia, saya khawatir pertarungan antara dua harimau itu akan melibatkan kita. Saya tidak tahu bagaimana markis pembunuh naga menyinggung pangeran ke-13 Kekaisaran Macan Putih, dan sekarang dia telah kehilangan begitu banyak ahli di sini. Saya-saya khawatir dia tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Demi Kekaisaran Kintang, saya mengusulkan untuk menghapuskan gelar markis pembunuh naga, menurunkannya menjadi rakyat jelata, dan mengusirnya dari Kekaisaran Kintang. 182. Meningkatkan kekuatan bawahannya. Yah, kata-kata Dukesen Wu masuk akal. Lebih dari 70 persen pejabat setuju dengan saran Huang Fu Zheng Kiao. Meskipun Ningki adalah seseorang yang tidak bisa mereka sakiti, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keamanan negara. Jika Kekaisaran Macan Putih melanjutkan masalah ini dan mengirim pasukan untuk menyerang, semua orang di sini akan menghancurkan keluarga mereka. Kin Zheng sepertinya juga memikirkan hal ini. Dia memandang Ningki dan bertanya dengan nada serius, Markis pembunuh naga, izinkan saya bertanya, apakah dia akan datang untuk membalas dendam? Hem, menurutku begitu. Ningki tidak menyembunyikannya. Kemudian, Kin Zheng merenung sejenak dan mengungkapkan ekspresi bermasalah. Jangan khawatir, Yang Mulia, dia tidak bisa melakukan apapun padaku bahkan dengan dua Grandmaster. Hal yang sama akan terjadi di masa depan. Adapun apa yang dikatakan Dukesen Wu, itu sama sekali tidak berdasar. Ningki berkata dengan suara yang dalam. Bagus, aku percaya kamu. Saya sangat senang bahwa pembunuh naga Markis telah memenangkan hati Kekaisaran Kintang. Lin Tian. Ya, catat kontribusi Markis pembunuh naga. Kita akan mendiskusikan bagaimana memberi hadiah padanya saat kita kembali ke istana. Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ningki menangkupkan tangannya sambil tersenyum dan kemudian menatap Huangfu Zheng Kiao. Wajah Huangfu Zheng Kiao sangat pucat. Ketika dia melihat Ningki, niat membunuh yang tak terlihat muncul di matanya. Setelah Kin Zheng pergi bersama semua orang, Ningki dan Ning San kembali ke kuil. Saat ini, aula kuil sedang kosong. Tidak diketahui kapan Ning Hong Tian bangun, tapi dia sudah melarikan diri. Kamu bisa melarikan diri untuk sementara, tapi bisakah kamu melarikan diri seumur hidupmu? Bibir Ningki membentuk senyuman mengejek. Ning Hong Tian terlatih-tatih kembali ke rumah juara Markis. Namong Yuer terkejut, Suamiku, apa yang terjadi padamu? Apakah kamu terluka? Huh, itu semua karena anak tidak berbakti sialan itu. Ning Hong Tian berkata dengan marah. Wajah Namong Yuer memucat, Ningki, bajingan itu, memukulmu seperti ini. Ning Hong Tian tampak malu, metode kultivasi dan keterampilan bela dirinya sangat istimewa. Ini seperti tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Tapi jangan khawatir, istriku. Kali ini, anak tidak berbakti ini berada dalam masalah besar. Saya yakin setelah beberapa saat, bahkan para dewa tidak bisa menyelamatkannya. Dia menceritakan peristiwa yang telah terjadi. Namong Yuer terkejut, karena Ning Hong Tian tidak melihat serangan roh salju, mereka berdua mengira Ningki telah membunuh pengawal Pangeran ke-13 dengan bantuan Putri ke-9. Putri ke-9 tidak akan selalu berada di sisi Ningki. Putra tidak berbakti itu akan mati di tangan Pangeran ke-13 suatu hari nanti. Ning Hong Tian berkata dengan suara rendah. Sangat baik. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Namong Yuer. Segera, hadiah Qin Zheng datang, 100 ribu tail emas, rumah seluas 30 hektare di dekat kota Kekaisaran, dan gelar komandan pengawal naga ilahi Kekaisaran Qin Tang. Dua yang pertama tidak mengejutkan semua orang, tetapi yang terakhir menyebabkan imajinasi Huangfu Zheng Kiao dan yang lainnya menjadi liar. Pengawal naga ilahi adalah pengawal pribadi Qin Zheng. Setiap penjaga acak di dalam adalah ahli antara Dou Ling dan Dou Wang. Total ada 10 penjaga, dan setiap penjaga memiliki 300 penjaga dan seorang komandan. Di atas 10 penjaga, ada posisi komandan pertama. Hanya seorang ahli yang setidaknya merupakan Dou Huang bintang 3 atau lebih tinggi yang memiliki kualifikasi untuk memegang posisi ini. Bahkan juara Markis yang lama tidak memiliki kualifikasi. Namun, posisi penting tersebut diberikan kepada Ningki. Benar-benar mengejutkan. Ningki tidak peduli dengan hal ini. Dia sedang membuka tas hadiah perjudian yang dijatuhkan oleh anak buah Bai Hao. Senjata Dou Mistik Kelas Atas, Pedang Bulan Sabit Naga Hijau. Bukankah ini senjata Guan Yu? Hem, berikan pada Zhao Hu. Senjata Dou Mistik Kelas Atas, Tombak Surgawi. Senjata Lubu, berikan pada Zhang Long. Pil pengumpul Mistik Dou Qi tingkat rendah X10. Satu pil dapat memberikan 8.000 poin pengalaman. Berikan kepada Zhang Long, Zhao Hu, dan Da Gouzi untuk meningkatkan budidaya mereka. Satu meriam naga besi. Ningki sangat gembira saat melihat hadiah utama. Kekuatan serangan meriam naga besi berada di antara Dou Huang Bintang 1 dan Dou Huang Puncak, dan dijual seharga 5.000 koin pembunuh naga di Mall Pembantaian Naga. Namun, jika dipikir-pikir, tas hadiah ini kebetulan dijatuhkan oleh puncak Dou Huang, jadi tidak mengherankan jika tas tersebut menjatuhkan barang bagus tersebut. Tas hadiah Dou Huang itu sedikit lebih buruk. Setelah membuka tas hadiah, Ningki menemukan Zhang Long, Zhao Hu, dan Da Gouzi. Kalian bisa membagi 10 pil pengumpul mistik Dou Qi tingkat rendah ini. Yang tambahannya adalah gunting kertas batu. Kata Ningki. Ketiganya sangat gembira. Pada saat yang sama, mereka telah merasakan arti batu gunting kertas. Maka mereka segera berdiri di posisinya dan berteriak, Rok, gunting, kertas. Zhang Long dan Zhao Hu mengeluarkan kertas, sementara Da Gouzi mengeluarkan gunting. Hahaha, Tuan Muda, saya menang. Zhang Long dan Zhao Hu bersaudara, saya minta maaf. Da Gouzi mengambil 4 pil pengumpul mistik Dou Qi tingkat rendah miliknya. Dia hanya Dou Xi bintang 1 sekarang. Satu Ki Gathering pil bisa menaikkannya satu bintang. Zhang Long dan Zhao Hu sudah menjadi Dou Ling bintang 3. Dengan 3 Ki Gathering pils, jika mereka beruntung, mereka bisa menaikkan bintang lain. Keduanya sedikit kecewa, tapi itu juga kejutan yang menyenangkan. Ning Ki telah memberi mereka banyak pil peningkat semangat kelas atas kuning. Juga, pedang bulan sabit naga hijau dan tombak langit ini. Kalian berdua bisa menggunakannya. Itu adalah senjata Suan Dou tingkat tinggi. Terima kasih, Guru Besar Ning. Keduanya sangat gembira. Setelah menerima senjata Dou, mereka segera berlutut dan membungkuk. Da Gouzi memandang Ning Ki dengan penuh harap. Jangan khawatir. Bagaimana aku bisa melupakanmu yang sudah bersamaku sejak awal? Ning Ki tersenyum. Da Gouzi dengan malu-malu menggaruk kepalanya. Senjata Suan Dou tingkat tinggi, Armor Harimau Perunggu, ini adalah Armor Standar Kekaisaran Macan Putih. Pertahanannya sangat tinggi. Ini juga akan meningkatkan kesehatanmu sebanyak 500 poin. Itu milikmu. Terima kasih, Tuan Muda. Meskipun dia tidak tahu apa itu 500 HP, Big Dog masih terkejut saat menerima battle armor yang menakjubkan ini. Dia dengan tidak sabar memakainya. Permukaan battle armor memancarkan cahaya perunggu, dan seekor harimau turun terukir di atasnya. Di pundaknya, ada juga dua macan putih yang mengaum ke arah langit. Tiba-tiba, sikap anjing besar menjadi tak terkalahkan. Awalnya, dia memiliki senjata Suan Dou rendah. Ditambah dengan, Armor Pertempuran Harimau Perunggu ini, diperkirakan Da Dou Si manapun di bawah tiga bintang tidak akan menjadi tandingan Da Gouzi jika mereka tidak bersenjata. Bahkan jika mereka memiliki senjata Dou biasa, mereka tidak akan mampu menghancurkan pertahanan Armor Pertempuran Harimau Perunggu. Zhang Long dan Zhao Hu sangat iri. Jika mereka punya pilihan, mereka juga akan memilih senjata Dou yang defensif. Bagaimanapun, hal-hal langka lebih berharga. Oke, tidak ada yang lain. Kalian berdua boleh pergi. Melambaikan tangannya untuk membubarkan mereka, Ningki secara pribadi pergi mencari Tuan Ketiga Ning. Tuan Ketiga Ning saat ini sedang berlatih di kamarnya. Namun, sudah lebih dari setahun sejak dia datang ke rumah Markis Pembunuh Naga. Budidayanya masih berupa Dou Wang bintang tiga. Bakatku terbatas. Jika tidak ada kecelakaan, aku memperkirakan Tuan Ketiga Ning paling banyak adalah Dou Wang bintang tujuh atau delapan. Kalau dipikir-pikir, usianya sudah lebih dari empat puluh tahun. Begitu seseorang mencapai usia delapan puluh tahun dan tidak menjadi Dou Huang, kekuatan hidup mereka akan berkurang. Setelah itu, akan sangat sulit untuk meningkatkan budidaya seseorang. Apakah ada masalah? seratus delapan puluh tiga. Kota Tian Xiao. Tuan Ketiga Ning, bisakah aku mempercayaimu? Ningki dengan serius menatap mata Ning San. Setelah beberapa saat, Ning San tersenyum tipis, apa yang Tuan mudah pikirkan? Tuan Ketiga Ning, ambil meriam naga besi ini. Jika ada musuh yang datang, ledakan mereka menjadi abu. Ningki tidak menjawab pertanyaan Ning San. Dia langsung mengeluarkan Iron Dragon Cannon dari tas luar angkasanya. Itu sekitar dua kali lebih kecil dari meriam naga abu-abu, hanya setengah tinggi seseorang. Meriam naga besi unik dari negara kuno sembilan prefektur. Ning San sangat terkejut, dan berjalan ke depan untuk memeriksanya dengan sangat terkejut. Oh, Tuan Ketiga Ning juga pernah mendengarnya. Ningki tertawa. Ning San menganggup, tetapi masih ada sedikit keterkejutan di wajahnya, kerajaan kuno sembilan prefektur adalah salah satu dari tiga kerajaan besar kuno. Ini adalah satu-satunya kerajaan ras manusia kita yang memiliki status mirip dengan naga. Balapan, meskipun keberadaan Doody adalah salah satu alasannya, ras naga sebenarnya lebih takut pada meriam pembantaian naga ini. Di bawah rentetan sepuluh ribu meriam, bahkan naga pangkat sepuluh tidak akan mampu menahannya. Seratus tahun yang lalu, negara kuno sembilan prefektur dan klan naga infernal, salah satu dari tiga klan naga besar, memulai perang yang mengejutkan dunia. Pada saat itu, tidak kurang dari tujuh Doody jatuh. Saat semua orang mengira kerajaan kuno sembilan prefektur akan kalah, seorang pandai besi misterius menciptakan meriam pembunuh naga. Puluhan ribu meriam ditembakkan pada saat yang sama, dan ras naga neraka kehilangan lebih dari selusin naga raksasa peringkat sembilan. Baru kemudian mereka berhenti dan menandatangani perjanjian damai sebelum mundur. Perang antara manusia dan naga yang telah berlangsung selama beberapa dekade telah berakhir. Nak, bagaimana kamu mendapatkan meriam naga besi ini? Kekuatannya setidaknya setara dengan Dohuang bintang satu. Ini sudah setara dengan kekuatan kepala keluarga Ning. Itu sebabnya Ning San sangat terkejut. Kamu tahu lebih banyak daripada aku. Kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana aku mendapatkannya. Aku akan memberikannya kepadamu untuk melindungi keamanan rumah markis pembunuh naga milikku. Aku akan keluar lagi selama periode ini. Waktu, jika rumah umum Sen Wu atau klan panjang mencoba sesuatu yang lucu, jangan menahan diri. Boom! Ning Ki berkata dengan dominan. Ya, pelayan tua ini tidak akan mengecewakanmu. Ning San menganggup dengan ekspresi tegas. Di saat yang sama, dia sangat gembira. Dia tidak punya harapan untuk menembus peringkat Dohuang, tetapi dengan meriam naga besi, dia setara dengan Dohuang palsu. Itu adalah cara tidak langsung untuk menyelamatkan negara. Nona Sui, besiaplah. Kita bisa berangkat sekarang. Ning Ki datang ke pintu Snow Spirit dan berkata. Pada saat ini, pintu terbuka, dan Putri Nakal itu keluar sambil memegang lengan roh salju. Dia bertanya pada Ning Ki, kemana kita akan pergi? Putri, mengapa kamu ada di sini? Kalian berdua adalah. Ning Ki sangat terkejut. Bagaimana hubungan keduanya menjadi begitu harmonis? Apa yang aneh dengan keberadaanku di sini? Putri Nakal itu berkata dengan ketidakpuasan. Kemudian, dia memeluk lengan Sui Ling dan berkata dengan penuh kasih sayang, aku mempunyai hubungan yang baik dengan saudari Sui sekarang. Dia berjanji akan membawaku ke tempatnya bermain. Main? Mainkan? Mainkan. Pikirkan tentang itu. Anda seorang putri manusia. Jika kamu pergi ke wilayah klan naga, bukankah kamu akan dimakan oleh klan naga? Bodoh. Ning Ki mengutuk dalam hatinya, tetapi di permukaan, dia tersenyum dan berkata, oh, itu bagus. Bisakah kita pergi sekarang? Roh Salju bertanya. Ning Ki mengangguk. Mau kemana? Aku juga ikut. Putri Nakal itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak bisa pergi. Roh Salju berkata dengan lembut. Aku, baiklah. Yang mengejutkan Ning Ki, putri Nakal itu malah berkompromi. Ning Ki tidak mengungkapkan kabar kepergiannya kali ini. Dia meninggalkan ibu kota langsung di bawah pimpinan Snow Spirit. Dari ibu kota Kekaisaran Kintang, seseorang harus melintasi hutan Tianfeng dan melintasi tiga atau empat barisan pegunungan yang membentang ribuan mil sebelum tiba di gerbang utama Sekte Kabut Hijau, Puncak Kabut Hijau. Karena Sekte Kabut Hijau, puluhan kota kecil dibangun di kaki gunung. Setiap tahun, sejumlah besar talenta muda datang untuk bergabung dengan Sekte Kabut Hijau. Mereka yang gagal bergabung dengan Sekte Kabut Hijau akan tinggal di kota-kota kecil dan menunggu keajaiban terjadi. Seiring waktu, tiga kekuatan besar terbentuk. Setiap kekuatan memiliki setidaknya beberapa douhuang bintang satu. Mereka tidak lebih lemah dari keluarga teratas Kekaisaran Kintang. Ningki dan Snow Spirit datang ke kota Tian Xiao yang paling dekat dengan Puncak Kabut Hijau. Meski disebut kota kecil, namun tidak ada bedanya dengan kota kecil. Pada dasarnya, tidak ada orang biasa di sini. Setiap orang setidaknya adalah Douzee bintang satu yang telah memadatkan douki. Ketika mereka tiba, ada sekelompok talenta antara Douzi dan Dadouzi. Ada orang-orang dari Kekaisaran Matahari Merah, Kekaisaran Kintang, dan beberapa sekte kecil lainnya. Itu sangat meriah. Nona Sue, saya curiga jenazah Kuang Feng dibawa pergi oleh dua murid sekte Kabut Hijau. Kebetulan saya memiliki perjanjian dengan salah satu dari mereka. Kali ini, saya akan mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan jenazah itu kembali. Kecuali jika memang benar, benar-benar diperlukan, Nona Sue tidak boleh mengambil tindakan, jangan sampai berita itu bocor ke Raja Naga Iblis. Ningki berbisik. Snow Spirit menganggup, jangan khawatir, saya mengerti. Melihat ini, Ningki secara acak menemukan seorang pejalan kaki dan bertanya, Saudaraku, bolehkah saya tahu cara menuju Puncak Kabut Hijau? Pejalan kaki ini adalah dosi bintang tiga. Awalnya, dia sedikit tidak sabar ketika Ningki menghentikannya. Namun, ketika dia merasakan aura ledakan dari Ningki, dia segera menjadi lebih hormat. Jika kalian berdua ingin pergi ke Puncak Kabut Hijau, hanya ada dua cara. Yang pertama adalah menunggu upacara perekrutan murid dalam tiga hari. Sekte untuk diperiksa. Yang kedua adalah menyerahkan kartu nama dan menjelaskan alasannya. Jika Sekte Kabut Hijau ingin bertemu denganmu, akan ada seorang murid yang memimpin jalannya. Selain itu, mereka yang memasuki Puncak Kabut Hijau tanpa izin akan dibunuh. Setelah mengatakan ini, dia tersenyum dan berkata, Kalian berdua juga disini untuk menjadi murid. Saya melihat kalian berdua masih muda tetapi kultivasi kalian sudah tidak terduga. Saya yakin kalian akan bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Saya harap bahwa kamu akan menjagaku. Namaku Huang Xin. Nama bagus. Keluargamu pasti saudagar besar. Huang Xin sangat terkejut. Saudaraku, tebakanmu benar. Keluargaku telah berbisnis selama beberapa generasi. Jika kamu datang ke perusahaan turban kuning di kemudian hari, kamu bisa mendapatkan diskon 10% untuk semua barang. Ning Ki tersenyum. Terima kasih banyak. Kami masih memiliki urusan penting yang harus diselesaikan dan akan berangkat dulu. Hati-hati di jalan. Huang Xin menangkupkan kedua tangannya. Apakah kamu akan mempersiapkan upacara perekrutan murid atau menyerahkan kartu nama? Sue Ling bertanya. Ning Ki berkata, tunggu upacara perekrutan murid. Dalam tiga hari ini, saya bisa menyempurnakan beberapa ramuan. Nona Sue, apakah Anda sudah menyelesaikan pil budidaya roh Anda? Sue Ling tersipu. Faktanya, dia telah menyelesaikannya pada hari yang sama tetapi terlalu malu untuk memintanya kepada Ning Ki. Ning Ki tersenyum. Nona Sue cantik alami. Konsumsi ramuannya memang lebih cepat. Saya belum cukup siap. Kali ini, saya akan menyempurnakannya lebih banyak. Kata-kata anak laki-laki ini menganggup dengan ekspresi samar. Penjaga toko, apakah kamu memiliki ramuan untuk menyempurnakan pil budidaya roh? Ning Ki melihat sebuah toko bernama, Pavilion Pil Hebat, di daerah paling makmur di kota Tian Xiao. Dia masuk dan bertanya. Berapa banyak yang kamu mau? 184. Kuilkah siapa? Berapa banyak yang kamu punya di sini? Ning Ki bertanya. Yah, aku harus memberitahu gudang untuk memeriksanya. Pelayan itu tidak menyangka Ning Ki akan menanyakan pertanyaan seperti itu dan wajahnya menunjukkan sedikit rasa malu. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengambil sebanyak yang kamu punya di sini. Juga, tunjukkan padaku herbal roh lainnya. Nada yang besar sekali. Seorang wanita masuk dengan sekelompok bawahannya. Dia memandang ke arah Ning Ki dengan pandangan meremehkan dan berkata kepada pelayan, beri aku seribu set ramuan roh untuk pil peningkat jiwa. Ini? Tuan muda ini sudah, pelayan itu tertegun dan tidak tahu harus berbuat apa. Oh, itu Nona muda dari Kuilkah siapa? Mohon maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Ho Dong, tunggu apa lagi? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Nona Murong Yu? Cepat bawakan aku seribu set ramuan roh. Seorang lelaki tua dengan senyuman di wajahnya berjalan mendekat dan berkata. Ho Dong menganggup dan berbalik untuk pergi. Murong Yu tersenyum dan menganggup pada lelaki tua itu dengan arogan. Elder Handong, kamu yang terbaik di sini. Pavilion Hong dan akan mempromosikanmu cepat atau lambat. Kamu terlalu baik. Handong tersenyum dengan rendah hati. Wajah Ningki memancarkan sedikit ketidaksenangan saat dia berkata dengan suara yang dalam, inikah cara Pavilion Hong dan berbisnis. Tidak bisakah Anda memberitahu urutan kedatangannya? Ekspresi Handong sedikit berubah saat dia melihat ke arah Ningki dan Ningki. Melihat mereka tampak asing, dia tahu bahwa mereka berdua mungkin baru saja tiba di kota Tian Xiao. Segera, dia tidak lagi merasa was-was di hatinya. Ia tersenyum tipis dan berkata, Tuan Muda, Pavilion Pil Agung kami mungkin tidak punya banyak hal lain, tapi kami punya banyak rumput roh. Murong Yu berkata dengan dingin, Tetuahan, abaikan saja orang udik ini. Dia hanya bilang dia ingin membeli semua jamur roh di Pavilion Hong dan sungguh lelucon. Haha, aku khawatir tidak mungkin membeli semua jamur roh di Pavilion Hong dan tanpa beberapa juta tail emas. Handong Smilet, itu hanya beberapa juta tail emas. Aku akan membeli semuanya, termasuk seribu set ramuan roh yang baru saja diminta oleh wanita muda ini. Berapa harganya? Ningki tersenyum. Apa? Handong kaget, melihat Ningki sepertinya tidak bercanda, dia sedikit terkejut. Wajah Murong Yu langsung berubah dingin saat dia menatap Ningki, Jika kamu berani mempermainkanku, aku akan meninggalkanmu dengan satu tangan dan satu kaki hari ini. Pengikut Dou Ling di belakangnya semua mengambil langkah maju, dan tekanan besar langsung mengalir ke arah Ningki dan Yezichen. Sayangnya, Ningki dan Snow Spirit mengabaikannya. Handong memandang Ningki dengan curiga dan berkata, Tuan muda, tolong jangan bercanda. Mengapa Anda tidak meminta maaf kepada Nona Murong Yu? Saya akan menjadi perantara, dan kami akan membiarkan masalah ini berlalu. Ningki mengeluarkan sebotol pil dan menyerahkannya kepada Handong. Karena kamu yang tertua di tempat ini, kamu harusnya memiliki mata yang bagus. Lihatlah ini dan beritahu aku berapa nilainya. Handong mengambil ramuan itu dan membukanya. Detik berikutnya, ekspresinya membeku. Dia segera menuangkan salah satu ramuan itu dan melihatnya dengan cermat. Lalu, dia mengangkat kepalanya dengan tidak percaya dan menatap Ningki. Tuan, apakah ini ramuan budidaya roh tingkat kuning? Setidaknya kamu memiliki mata yang bagus. Berapa harga 10 pil pembangkit roh kelas atas tingkat kuning ini? Ningki mencibir. Pil pembangkit semangat tingkat kuning bernilai 20 ribu tael emas. Totalnya ada 200 ribu tael emas di sini. Handong Smilet Bitterly. Dia tahu bahwa dia secara tidak sengaja telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya dia lakukan. Dia harus melihat apakah dia bisa memperbaiki hubungan mereka di masa depan. Sebagai putri dari penguasa kuilka siapa, salah satu dari tiga faksi utama di sini, Murong Yu secara alami tahu apa yang diwakili oleh pil pembangkit roh kelas atas tingkat kuning. Dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Ningki memiliki harta yang begitu berharga. Tetapi, ini hanya 200 ribu tael emas. Beda satu gunung dengan beberapa juta tael emas. Jika kamu tidak berlutut dan meminta maaf hari ini, aku tidak peduli dari mana asalmu, aku akan membuatmu menyesal datang ke Tian Kota Xiao. Kata Murong Yu dingin. Apakah begitu? Nada yang besar sekali. Apakah ini cukup? Ningki mengeluarkan lebih dari 10 botol ramuan. Jantung Handong berdetak kencang. Dia segera membuka botol-botol itu dan memeriksanya satu per satu. Akhirnya, dia berkata dengan kaget, ini semua adalah pil pembangkit roh kelas atas tingkat kuning. Cukup untuk membeli semua jamu spiritual di sini. Ya, itu sudah cukup. Wajah Handong menunjukkan sedikit kegembiraan saat dia dengan cepat mengangguk. Lebih dari 160 pil pembangkit roh kelas atas tingkat kuning. Ini cukup untuk memelihara binatang iblis peringkat lima dari seekor anak kecil hingga dewasa, yang setara dengan Raja Pejuang. Para petinggi pasti akan menghadiahinya dengan mahal ketika mereka mendengar berita ini. Kalau begitu keluarkan semua jamu spiritual. Berikan aku semua jamu spiritual yang diminta nona Murong. Jangan berbohong padaku. Mereka yang berbohong padaku tidak akan pernah mendapatkan akhir yang baik. Ningki tersenyum. Iya, aku akan segera melakukannya. Handong buru-buru menjawab. Dia kemudian tersenyum meminta maaf pada Murong Yu dan pergi dengan ramuannya. Meskipun dia sedikit rendah hati di depan Murong Yu, Istana Hong dan tidak takut pada kuilkas siapa. Oleh karena itu, dia tidak perlu memberikan wajah pada Murong Yu jika menyangkut keuntungan. Nona Murong, apakah Anda ingin saya berlutut dan meminta maaf? Ningki memandang Murong Yu sambil tersenyum dan bertanya. Keahlianmu luar biasa. Bolehkah aku tahu dari vaksi mana kamu berasal? Kemarahan di hati Murong Yu sudah cukup untuk membakar gunung. Meskipun dia sombong, dia tetap cerdas. Pada saat ini, dia mengubur amarahnya jauh di dalam hatinya dan mencoba mencari tahu latar belakang Ningki. Kamu tidak berhak mengetahuinya. Ningki mencibir dengan kasar. Anda, ayo pergi. Murong Yu menatap Ningki dengan dingin dan berbalik untuk pergi. Tuan, pengadilan Hongdan tidak lagi menjual jamu spiritual hari ini. Tolong kembalikan tangkai jamu spiritual ini kepada saya. Aku baru saja akan membelinya. Apakah kamu pikir aku tidak punya uang? Tidak, kamu salah paham. Jamu spiritual dari istana Hong dan telah dibeli oleh orang lain. Apa? Staff pengadilan Hongdan mengambil semua jamu spiritual yang akan dijual. Mereka tidak menghitung yang telah terjual sebelumnya dan memindahkan semua jamu spiritual ke gudang. Tuan, jamu spiritual lebih berharga. Demi keamanan, mengapa Anda tidak mengirim seseorang ke gudang untuk mengambilnya? Handong menghampiri Ningki sambil tersenyum lebar. Kamu hanya perlu membawaku ke sana. Membawamu ke sana. Iya. Handong membawa Ningki dan Sue Ling ke gudang pengadilan Hong dan dengan ekspresi bingung. Dua raja pejuang bintang tiga sedang berjaga di luar. Ketika mereka melihat Handong, mereka menjauh. Setelah memasuki gudang, Ningki melihat bukit kecil ramuan spiritual di depannya. Setiap jenis ramuan spiritual telah dikategorikan. Suhu di dalam gudang sekitar 10 derajat lebih rendah daripada di luar. Terlebih lagi, cuacanya cukup lembab, membuat setiap ramuan spiritual terlihat segar dan lembut seolah baru saja dipetik. Tuan, ramuan spiritual ada di sini. Bagaimana menurut Anda? 185. Upacara Perekrutan Murid Sekte Kabut Hijau Ningki secara kasar memperkirakan harga ramuan roh di tempat ini. Hanya tumpukan ramuan roh untuk pil pembangkit roh saja diperkirakan sekitar 20 ribu porsi, yang bernilai sekitar 1.600.000 tael emas. Menambahkan ramuan roh lainnya, harganya hampir sama. Dengan pemikiran itu, Ningki berjalan melewati tumpukan jamu spiritual. Tumpukan herbal spiritual yang dia lewati menghilang dalam sekejap. Handong kaget. Senjata tempur luar angkasa. Dia sekarang semakin yakin bahwa Ningki memiliki latar belakang yang luar biasa. Setelah membersihkan gudang, Ningki bertanya kepada Sue Ling, Nona Sue, apakah ada herbal spiritual di sini? Hidung Sue Ling bergerak-gerak dan dia menggelengkan kepalanya. Wanita ini dapat merasakan keberadaan jamu spiritual. Kekuatan supernatural macam apa itu? Cek cek. Handong kaget lagi. Dia tidak tahu apakah dia hanya berpura-pura atau dia benar-benar bisa merasakan herbal spiritual. Baiklah, tetuahan. Sekarang kita sudah melunasi utangnya, kita akan pergi dulu. Hati-hati. Aku akan mengirimmu keluar. Jika kamu memiliki lebih banyak pil budidaya spiritual kelas kuning, pavilion Hong dan akan membeli semuanya. Handong berkata sambil tersenyum setelah mengirim Ningki ke pintu. Beli semuanya. Ningki mengungkapkan senyuman yang tak terduga dan tidak menjawab Handong. Dia berbalik dan pergi bersama Sue Ling. Sepasang mata mengikuti mereka sepanjang jalan. Bawahan wanita itu mengikuti kita. Haruskah kita membunuhnya? Sue Ling bertanya dengan lembut tanpa menoleh. Ningki tersenyum. Jangan lakukan itu untuk saat ini. Mari kita mulai bisnisnya. Setelah itu, dia menemukan sebuah penginapan dan diberitahu oleh pemilik penginapan bahwa penginapan itu sudah penuh. Ningki pergi ke beberapa pemilik penginapan dan akhirnya menemukan kamar kelas menengah di sebuah penginapan kumuh. Hanya ada satu ruangan. Seratus tael perak sehari. Tiga ratus tael perak untuk tiga hari. Pemilik penginapan itu melirik mereka berdua dan menyebutkan harganya. Ningki tidak menawar. Dia sudah bertanya pada pemilik penginapan tadi. Karena upacara perekrutan murid akan segera dimulai, sekelompok orang akan berkerumun di kota-kota kecil. Sumber daya pemilik penginapan itu sangat terbatas. Sudah biasa harganya dinaikkan puluhan kali lipat. Setelah membayar, Ningki membawa Sue Ling ke kamar. Nona Sue, istirahatlah di sini selama tiga hari. Saya akan kembali mencari Anda tiga hari kemudian. Sue Ling bingung. Kemana kamu pergi? Ningki tersenyum. Ada urusan pribadi yang harus aku urus. Baiklah, silakan. Melihat bahwa Ningki tidak mau mengatakan lebih banyak, Roh Salju, yang sangat bangga di dalam hatinya, tidak ingin menyelesaikan masalah. Ningki meninggalkan ruangan, berbelok di sudut, dan langsung menghilang tanpa jejak. Roh Salju sedikit mengernyit. Dia membuka matanya dan melihat ke arah menghilangnya Ningki. Dia menghilang. Bahkan aku tidak bisa merasakan auranya. Teknik penyembunyian macam apa ini. Bidang pelatihan budidaya tingkat rendah. Ningki membelinya selama tiga hari. Dia segera mulai meramu pil. Lebih dari dua bulan berlalu, dan ada lebih dari 20 ribu pil budidaya roh tingkat kuning di tas spasialnya. Penguasaan alkimia miliknya meningkat dari 500 ribu menjadi 700 ribu. Tidak lama lagi dia akan menjadi alkemis tahap lima, yang juga dikenal sebagai raja ramuan di benua naga. Saat itu, kecepatan alkimianya akan meningkat lagi. Namun, kekuatan naga menelan api neraka sepertinya tidak mampu mengimbanginya. Jika aku punya waktu, aku harus mencari suku seperti naga ombak untuk digiling. Ningki berpikir dalam hati. Batas waktu bidang pelatihan telah habis. Dengan kilatan cahaya putih, Ningki muncul di sudut koridor penginapan. Pada saat ini, roh salju keluar dari ruangan. Dia menatap Ningki dalam-dalam dan berkata, ayo pergi. Sudah hampir waktunya untuk upacara penerimaan murid. Ningki tahu bahwa Sue Ling sepertinya telah menemukan rahasia kecilnya. Dia tersenyum tapi tidak menjelaskan sambil mengikuti Sue Ling dan meninggalkan penginapan. Pada saat ini, mereka melihat banyak talenta muda sedang menuju ke pusat kota Tiansiao. Mereka mengikuti kerumunan dan tiba di pusat kota Tiansiao. Ada platform tinggi dengan ekspresi suram berdiri di atasnya. Dia adalah Dou Wang Bintang 1. Mereka memang di sini untuk upacara penerimaan murid. Murong Yu berdiri paling dekat dengan platform tinggi. Dia segera melihat Ningki dan Snow Spirit. Kilatan dingin muncul di matanya. Dia memiliki semua tanaman herbal di Grid Pill Pavilion. Saya hanya perlu memberitahu Penatua Ding tentang hal ini dan seseorang akan menjaganya. Bibir Murong Yu membentuk senyuman setan. Saat ini, Ningki juga melihat Murong Yu. Melihat senyumnya, dia tahu bahwa dia sedang merencanakan sesuatu dan bersiap untuk membalas dendam. Tapi dengan adanya roh salju, Ningki tidak khawatir sama sekali. Aku tidak takut kamu tidak datang. Jika kamu datang, aku akan membunuhmu. Ningki mencibir dalam hatinya. Mereka yang berada di bawah level dosi bisa pergi sekarang. Di platform yang tinggi, Penatua Diakon dari Sekte Kabut Hijau, Zheng Bing, berkata dengan dingin. Banyak dosi yang ingin mencoba peruntungannya pergi setelah mendengar ini. Kelompok orang ini menempati 70 hingga 80 persen tempat. Setelah mereka pergi, hanya tersisa 2 hingga 300 orang. Tidak terlihat ramai seperti sebelumnya. Di antara 2 hingga 300 orang, ada 30 da dosi dan 3 douling. Mereka adalah Ningki, Murong Yu, dan seorang pemuda berpakaian hitam dengan ekspresi dingin. Roh Salju dengan sengaja menekan kultivasinya ke tingkat da dosi agar dia tidak terlalu mencolok. Wajah Zheng Bing menjadi sedikit lebih baik. Dia melirik ke arah Murong Yu dan mengangguk sedikit. Dia kemudian melirik pemuda berpakaian hitam dan akhirnya, matanya berhenti pada Ningki. Puncak level douling. Zheng Bing sedikit terkejut. Dia bertanya pada Ningki, dari mana asalmu? Berapa umurmu? Ningki berkata dengan suara yang jelas, saya dari Kekaisaran Kintang. Saya berumur delapan belas tahun. Delapan belas tahun. Bagus. Lumayan. Zheng Bing tersenyum. Dengan bakat Ningki, dia bisa menduduki peringkat sepuluh besar di sekte kabut hijau. Jika dia merekomendasikan Ningki kepada tuannya, dia pasti akan diberi imbalan. Memikirkan hal ini, cara dia memandang Ningki menjadi lebih lembut. Murong Yu melihat ini dan mendengus dalam hatinya, aku akan membiarkanmu bahagia untuk saat ini. Kamu akan tahu betapa menyedihkan konsekuensi dari menyinggung perasaanku. Ningki tiba-tiba merasakan tatapan dingin yang menusuk berhenti padanya, dan ketika dia mengangkat matanya untuk melihat, dia melihat pemuda berpakaian hitam itu sedang menatapnya dengan tatapan penuh dengan niat bertarung. Apakah kamu gila? Mari kita lihat atributnya. Villa Pedang Langit, He Sudong. Level, Dowling Bintang 4. Seni Beladiri, Keterampilan Pedang Surga, Kelas Suan Teratas. Seni Beladiri, Seribu Pedang Kembali, Kelas Suan Teratas. Poin Kesehatan, 6200. Sky Sword Villa, Aku belum pernah mendengarnya, seharusnya itu bukan dari Kekaisaran Kintang. Pikir Ningki. Ikuti aku, penilaian resmi hanya akan dimulai ketika kita mencapai puncak gunung. Kali ini, Sekte Kabut Hijau hanya akan menerima 10 murid dalam. Ada banyak pelamar, mungkin lebih dari 10 ribu. Apakah kamu bisa berdiri keluar atau tidak tergantung pada dirimu sendiri? Zheng Bing berkata dengan keras. Setelah itu, dia memimpin rombongan menuju puncak Green Mistbeak. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak pos pemeriksaan yang dijaga oleh murid dalam dari Sekte Kabut Hijau. Semakin tinggi mereka pergi, semakin tinggi pula budidaya para penjaga. 186. Melihat Liu Suifeng. Ningki meliriknya, Oh, benar-benar, kalau begitu aku akan mengucapkan selamat padamu terlebih dahulu. Mungkin sikap Ningki membuatnya merasa sedikit aneh. He Sudong mengerutkan kening, jangan berpikir bahwa kamu memiliki kepercayaan diri penuh hanya karena kamu memiliki kultivasi yang tinggi. Sekte Kinglan melihat bakat ketika mereka menerima murid. Saya baru berusia 14 tahun tahun ini. Umurmu 14 tahun. Saya pikir Anda berusia 25 atau 26 tahun. Ningki menjadi bersemangat dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Wajah He Sudong menunjukkan sedikit ketidaksenangan, itu karena seni bela diriku. Baiklah, anggap saja kamu berumur 14 tahun. Aku tidak punya waktu untukmu sekarang. Mari kita bicarakan hal itu saat kita mendaki gunung. Ningki melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Anda. Wajah He Sudong menjadi dingin. Pada saat ini, Zheng Bing kebetulan menoleh dan menatapnya, He Sudong segera menahan amarahnya dan bersiap untuk memberi pelajaran pada Ningki selama penilaian. Puncak Kinglan sangat besar dan setiap kota mempunyai jalan tersendiri untuk mendaki gunung. Jadi, Ningki dan yang lainnya bertemu tim dari kota lain di tengah jalan mendaki gunung. Lusinan tim berkumpul dan momentumnya luar biasa. Di antara setiap tim, ada mentalitas kompetitif bawah sadar. Mereka menggunakan mata terdingin mereka untuk menunjukkan satu sama lain. Dalam waktu singkat, He Sudong telah berkompetisi dengan tidak kurang dari sepuluh orang dengan matanya. Pada saat yang sama, Zheng Bing juga diam-diam bersaing dengan penatua di akin lainnya. Bakat kota Mekarmu tahun ini tidak bagus. Apakah hanya ada satu semangat berjuang? Zheng Bing melirik tim dari kota Bunga Mekar dan mengejek tetua yang memimpin tim. Penatua itu mendengus dan berkata, timmu tidak begitu bagus. Zheng Bing tersenyum, perhatikan baik-baik. Hem, semangat pertarungan puncak. Berapa umur orang ini? Tetua itu terkejut saat melihat Ningki. Delapan belas tahun. Hahaha. Zheng Bing tertawa bangga. Huff, kamu baru saja mengambil harta karun secara kebetulan. Apa kamu harus bangga? Setelah mendengar gerakan di sini, para tetua lainnya berkata dengan tidak puas. Hei hei, jangan bilang anggurnya asam kalau tidak bisa dimakan. Zheng Bing mencibir. Melalui percakapan Zheng Bing dan yang lainnya, banyak pria yang mengira mereka berbakat memandang Ningki. Mereka melirik ke atas dan ke bawah dan mata mereka menunjukkan keinginan bertarung yang mirip dengan mata He Sudong. Seorang remaja berdarah panas. Ningki menghela nafas. Tidak lama kemudian, setelah semua orang melewati beberapa ribu langkah pertama, pemandangan di depan mereka tiba-tiba terbuka. Di bawah langit biru dan awan putih, ada lengkungan peringatan yang sangat besar. Itu didukung oleh delapan pilar besar, dan di atasnya ada tiga kata, Sekte Kabut Hijau. Naga dengan berbagai bentuk dan ukuran diukir pada delapan pilar, dan di depan setiap naga ada seseorang yang membunuh naga dengan pedang di tangan. Dikatakan bahwa ini adalah patung master pembunuh naga dari Sekte Kabut Hijau. Setiap kali master pembunuh naga baru lahir, suara dan penampilannya akan terukir di pilar untuk dikagumi oleh generasi mendatang. Saat ini, tidak kurang dari seratus gambar seperti itu di pilar, yang berarti Sekte Kabut Hijau memiliki setidaknya seratus pembunuh naga dan membunuh seratus naga. Pada titik ini, beberapa bisikan di grup menghilang. Semua orang dengan sungguh-sungguh mengikuti tetua diakon ke dalam Sekte Kabut Hijau. Setelah itu, mereka sampai di alun-alun yang sangat besar. Di tengah alun-alun, ada patung megah seorang wanita mengenakan gaun istana setinggi 200 kaki. Wajahnya sangat cantik dan ada pedang panjang yang tergantung di pinggangnya. Ini adalah pendiri Sekte Kabut Hijau, mantan Douzun, peri Qinglan. Namun, setelah dia, Sekte Kabut Hijau tidak memiliki Douzun lagi. Yang terkuat adalah pemimpin Sekte Kabut Hijau sebelumnya, yang merupakan tetua agung Sekte Kabut Hijau saat ini. Namun, dia hanyalah Douzun bintang tiga. Ketika mereka tiba, Zheng Bing dan penatua di akun lainnya berdiri di depan kerumunan dengan tangan terkepal, menunggu dengan hormat. Tidak lama kemudian, seorang pemuda membawa dua orang dan mendarat di depan Zheng Bing dan yang lainnya. Junior Liu, kamu bertanggung jawab atas upacara perekrutan murid kali ini. Kami akan menyerahkannya kepadamu. Zheng Bing dan yang lainnya menangkupkan tangan dan tersenyum. Ekspresi Liu Suifeng dingin ketika dia mengakui dan memandang semua orang. Di sampingnya berdiri seorang pria dan seorang wanita, saya tidak menyangka Liu Suifeng akan bertanggung jawab atas upacara perekrutan murid kali ini. Dia adalah orang paling berbakat di generasi Sekte Kabut Hijau ini. Dia mencapai puncak Dou Ling pada usia 16 tahun dan menjadi Dou Wang pada usia 18 tahun. Saya khawatir dia sudah menjadi Dou Wang Bintang 2 sekarang. Seseorang memandang Liu Suifeng dengan kagum dan bergumam pada dirinya sendiri. Jika dia bergabung dengan Sekte Kabut Hijau, maka kita akan menjadi juniornya. He he, jika kita memberitahu orang lain bahwa aku adalah junior Liu Suifeng, tidak ada yang berani untuk tidak menatapku. Liu Suifeng, aku, He Sudong, pasti akan mengalahkanmu. He Sudong memandang Liu Suifeng dengan keinginan kuat untuk bertarung. Saudara Liu, wajah Murong Yu menunjukkan sedikit kekaguman dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil Liu Suifeng. Setelah Liu Suifeng melihatnya, senyuman muncul di wajahnya dan dia mengangguk. Sebuah cahaya aneh melintas di mata zantai King Suan saat dia dengan dingin menatap ke arah Murong Yu. Junior Liu, saya menemukan bibit yang bagus sekali ini. Dia berasal dari Kekaisaran Kintang, sama seperti Huang Fu Junior dan Santai Junior. Zheng Bing melangkah maju dan berkata dengan gembira. Oh, siapa ini? Liu Suifeng bertanya dengan Santai. Itu dia. Zheng Bing menunjuk ke arah Ningki. Liu Suifeng mendongak dan sedikit terkejut. Wajahnya menjadi dingin, itu kamu. Beraninya kamu datang ke sekte kabut hijauku. Mengapa? Junior Liu mengenalnya. Zheng Bing punya firasat buruk di hatinya. Para penatua diaken lainnya tersenyum dengan gembira ketika mereka melihat ini. Itu Ningki. Huang Fu Lengfeng dan Santai Kingsuan terkejut pada saat bersamaan. Huang Fu Fei, makhluk tidak berguna itu, tidak membunuhmu. Hef, tapi kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Huang Fu Lengfeng merasakan nyeli tumpul di bahunya. Itu dipotong oleh Ningki dan dia harus menggunakan salep Huang Fu Fei untuk pulih. Dia kenal saudara Liu, sepertinya ada dendam di antara mereka. Murong Yu menyipitkan matanya ke arah Ningki dan merasa sedikit senang. Sepertinya penatua ding bahkan tidak perlu melakukan apapun. saudara Liu bisa mengalahkannya dengan satu pukulan. Ningki maju selangkah dan tertawa, mengapa saya tidak berani datang ke Sekte Kabut Hijau Anda? Aku pernah berkata bahwa suatu hari nanti, aku akan datang dan menghajarmu. Semua orang gempar saat mendengar ini. Orang ini sombong sekali, beraninya seorang puncak Dou Ling berbicara begitu kasar. Sepertinya akan sulit baginya untuk meninggalkan tempat ini dengan selamat hari ini. Itu bagus. Dengan berkurangnya satu pesaing, peluangku untuk memasuki Sekte Kabut Hijau akan lebih tinggi. Jadi dia di sini bukan untuk menjadi murid. He Sudong berpikir dengan kaget. Beraninya kamu memanfaatkanku. Zheng Bing menatap Ningki dengan wajah pucat. Dia mengepalkan tangannya dan Dou Qi Ungu langsung meluap. Saat ini, Liu Suifeng mengulurkan tangannya untuk menghentikan Zheng Bing, senior Zheng, biarkan aku yang menangani orang ini. Kalau begitu, terima kasih, Junior. 187. Menghancurkan Liu Suifeng Liu Suifeng memandang Ningki dan mencibir, kecepatan kultifasi Anda benar-benar di luar dugaan saya. Namun, Anda masih kurang dibandingkan dengan saya. Kita akan tahu setelah kita bertarung. Ningki mencibir. Ayo. Liu Suifeng tersenyum. Saat berikutnya, dia bergerak dan muncul di depan Ningki. Rock menelan matahari. Teknik budidaya tingkat rendah tingkat bumi. Rock menelan matahari. Huang Fu Lengfeng juga pernah menggunakan jurus ini sebelumnya, namun tidak lengkap. Sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di antara telapak tangan Liu Suifeng, dan kekuatan isap yang kuat datang darinya, menyerang Ningki. Rock menelan matahari kakak muda Liu memang merupakan teknik bela diri tingkat rendah tingkat bumi. Aku merasakan jantungku berdebar hanya dengan berdiri di sini. Menurutku dia tidak bisa menahan satu gerakan pun dari kakak muda Liu. Para penatua diaken berdiskusi dengan suara pelan. Bajingan ini akan mati hari ini. Wajah Huang Fu Lengfeng menunjukkan senyuman gembira. Mata zantai Kingsuan memancarkan sedikit ejekan saat dia menatap Ningki dengan sedikit rasa kasihan yang tak terlihat. Tepat ketika semua orang mengira Ningki pasti akan dikalahkan. Ningki tiba-tiba meraung. Delapan belas telapak tangan naga yang menundukkan. Mengaung. Raungan naga yang menggemparkan bumi terdengar. Teknik yang palem yang sangat kejam dan tegas membawa aura yang tak terhentikan saat menyerang Liu Suifeng. Empat naga perak menemani Ningki. Pada saat ini, Ningki tampak seperti dewa yang turun ke dunia fana. Teknik bela diri macam apa ini? Tampaknya tingkatnya sangat tinggi. Seru He Sudong. Terus kenapa? Dia bukan tandingan kakak Liu. Murong Yu mencibir. Doki heterogen. Meskipun bakat orang ini tidak sebanding dengan Liu Suifeng, namun tidak terlalu jauh. Sayang sekali dia akan mati di sini hari ini. Apa yang perlu dikasihani? Jika dia tidak mati, akan ada satu orang lagi yang bersaing dengan kita untuk 10 tempat. Itu benar. Untung dia mati. Dari waktu ke waktu, akan ada gelak tawa Sadenfrude yang datang dari tim magang. Ledakan. Liu Suifeng membombardir dada Ningki dengan keras, dan 18 telapak naga penakluk milik Ningki juga menghantamnya. Keduanya tidak bertahan dan langsung menyerang. Tetapi, ratusan ribu kesehatan Ningki bukan hanya untuk pertunjukan. Telapak tangan Liu Suifeng telah menyebabkan lebih dari 8 ribu kerusakan padanya. Namun, serangan telapak tangan ini menyebabkan lebih dari 11 ribu kerusakan pada Liu Suifeng. Sebelumnya, Liu Suifeng adalah Raja Bintang 1 Dou Wang dengan HP sekitar 12 ribu. Sekarang dia adalah Raja Bintang 2 dari Dou Wang, HP-nya hanya meningkat sebesar 3 ribu. 15 ribu dikurangi 11 ribu. Liu Suifeng terluka parah oleh Ningki dalam sekejap. Dia terbang mundur dan mendarat dengan keras di tanah. Dia menutupi dadanya dengan tangannya karena tidak percaya. Dia ingin berdiri, tapi wajahnya memerah. Lalu, dia memuntahkan setegup darah. Kakak senior Liu, saudara muda Liu, kakak Liu. Semua orang berteriak ketakutan. Zante Kingsuan buru-buru berjalan ke sisi Liu Suifeng dan dengan gugup memeriksa lukanya. Huang Fu Lengfeng menatap Ningki, tercengang. Apa yang terjadi? Bagaimana bajingan ini bisa begitu kuat? Bahkan kakak senior Liu, bukankah lawannya? Kakak senior Liu, kamu baik-baik saja. Zante Kingsuan setengah berlutut di samping Liu Suifeng dan bertanya dengan cemas. Liu Suifeng merasa malu dan marah. Dia menolak untuk percaya bahwa dia dikalahkan oleh Ningki dalam satu gerakan, saya baik-baik saja. Pergilah. Dia berteriak dengan suara rendah dan mendorong Zante Kingsuan menjauh. Dia berdiri gemetar dengan rambut acak-acakan dan menatap Ningki dengan kebencian. Bagaimana kakak Liu bisa dikalahkan olehnya? Mustahil. Kakak Liu pasti tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Murong Yu bergumam pada dirinya sendiri. Sangat kuat. Saya harus mengalahkannya. He Sudong menatap punggung Ningki dengan darah mendidih dan berkata dengan tegas. Ningki memandang Liu Suifeng dengan senyum mengejek, ketika kamu mencuri kepalaku, kamu mengatakan bahwa aku bisa pergi ke Sekte Kabut Hijau untuk mencarimu kapan saja. Pada akhirnya, kamu sangat lemah. Saat itu, Anda tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini bukan? Jika aku tahu kamu sangat tidak berguna, aku tidak akan membuang waktuku untuk datang ke sini. Saya hanya akan menganggapnya sebagai kentut dan membiarkannya pergi. Off. Liu Suifeng terprovokasi oleh kata-kata Ningki. Pikirannya rusak dan dia mengeluarkan setegup darah lagi. Lalu, dia sedikit putus asa. Matanya yang tertutup rambutnya tiba-tiba memerah. Keterampilan disintegrasi setan langit. Liu Suifeng meraung. Gas hitam segera mengelilingi tubuhnya dan rambutnya bergerak tanpa angin. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Semua orang menyadari bahwa wajah aslinya yang tampan telah berubah seperti monster. Mengapa Junior Liu mempraktikan keterampilan jahat semacam ini? Keterampilan disintegrasi setan langit. Mungkinkah dia mendapatkannya saat dia menyerang gua setan langit? Zheng Bing dan yang lainnya terkejut. Di saat yang sama, wajah mereka menjadi serius. Beberapa orang segera berbalik untuk melapor kepada para tetua Dohuang. Sekte kabut hijau adalah sekte ortodoks. Murid-murid mereka tidak diizinkan untuk mempraktikan keterampilan iblis. Namun, Liu Suifeng telah melanggar peraturan. Mengingat identitas istimewanya, masalah ini pasti akan menimbulkan keributan. Ahahaha, kamu memaksaku melakukan ini. Mati. Kecepatan Liu Suifeng dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Aura di tubuhnya setidaknya telah mencapai kondisi Dohuang bintang lima. Keterampilan iblis yang luar biasa. Ningki melirik atribut Liu Suifeng. Sekte kabut hijau, Liu Suifeng, kerasukan. Level, Dohuang bintang lima berlangsung selama lima menit. Metode keterampilan, keterampilan setan langit kelas bumi tengah. Keterampilan bela diri, rok kelas bumi rendah menelan matahari. Poin kesehatan, 35 ribu. Tidak hanya kekuatan Liu Suifeng yang melonjak, metode keterampilannya juga berubah. Sepertinya dia telah berlatih dua metode keterampilan pada saat yang bersamaan. Sekarang setelah dia kerasukan, dia sudah sepenuhnya menyerah pada teknik hati gelap utara. Hal yang paling jelas adalah poin kesehatannya meningkat 20 ribu. Terlebih lagi, itu langsung dikembalikan kepenuh. Ekspresi Ningki menjadi serius. Ketika Liu Suifeng menerkam di depannya, pedang pembunuh naga segera muncul di tangannya. Dia langsung menebas titik vital Liu Suifeng. Ah! Liu Suifeng tidak menduga hal ini. Serangan mendadak Ningki telah memotong lengannya. Jadi bagaimana jika aku menjadi iblis? Sampah akan selalu menjadi sampah. Ningki tertawa dingin dan dengan ganas menebas Liu Suifeng. Lima pedang pemecah harimau milikku bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Kamu harusnya bangga mati di bawah pedangku. Bisa. Liu Suifeng melolong menyedihkan. Lengan lainnya dipotong oleh Ningki. Sejak dia menjadi iblis, kepercayaan dirinya melonjak, dan sekarang dia dikalahkan lagi, itu hanya sekejap mata. Ningki menyingkirkan pedang pembunuh naga dan menghantamkan telapak tangannya ke dada Liu Suifeng. Pakaian di punggung Liu Suifeng mengeluarkan suara robek. Mereka benar-benar hancur berkeping-keping oleh kekuatan besar ini. Penyok terlihat jelas di dada Liu Suifeng. Darah hitam keluar dari mulutnya. Semua orang melihat pemandangan ini dan ekspresi mereka agak stagnan. Kenapa kalian tidak menghentikan penjahat ini? Jangan bilang kamu ingin melihat kakak senior Liu mati di tangannya. Huang Fu Lengfeng dengan cemas berteriak pada Zheng Bing dan yang lainnya. Adik laki-laki mengembangkan keterampilan iblis. Tentu saja, para tetua akan menghadapinya. Ayo kalahkan bocah ini dulu. 188. Guru Liu Suifeng. Baiklah. Lebih dari 31 bintang doang bergerak dan segera mengepung Ningki. Su Eling mengerutkan kening dan hendak menyerang ketika Ningki tertawa. Jadi bagaimana jika kamu memiliki lebih banyak orang? Datanglah bersamaku. Coba aku lihat seberapa kuat sekte kabut hijau. Semuanya serang. Hati-hati dengan pedang anehnya. Zheng Bing meraung dengan marah. Sekelompok diakon penatua menyerang Ningki. Douki meluap, menyebabkan sekelompok orang mundur selusin langkah. 18 naga menundukkan telapak tangan. Ledakan. Seorang diakon penatua tidak dapat mengelak ini, serangan para tetua lainnya juga mendarat di Ningki. HP Ningki langsung turun drastis. Dia meluangkan waktu untuk memasukkan pil peremajaan tingkat bumi bermutu tinggi ke dalam mulutnya. Lalu, dia seperti seekor harimau ganas yang turun gunung. Di tengah pengepungan yang lain, dia berlari secara acak. Dia hanyalah penggiling daging manusia. Para tetua yang bertarung dengannya semuanya terluka parah oleh Ningki dan berada di ambang kematian. Tidak lama kemudian, tidak ada satupun tetua yang bisa berdiri di depan Ningki. Mereka yang beruntung sedang duduk di tanah. Mereka yang kurang beruntung berada di ambang kematian. Terlalu menakutkan. Dari mana datangnya orang ini? Bagaimana dia bisa bertarung dengan puluhan Do Wang bintang satu dengan tubuh Do Ling puncaknya dan menang? Untungnya, aku tidak mengejeknya. Meski begitu, Sekte Kabut Hijau memiliki Do Huang dan Do Song. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak bisa lebih kuat dari Do Huang. Banyak orang memandang Ningki dengan ketakutan di mata mereka. Berani sekali kamu. Siapa yang berani membuat masalah di Sekte Kabut Hijau? Setelah raungan marah, Do Huang menerobos udara dan tiba. Setelah dia mendarat di tanah, dia melihat penampilan Liu Suifeng yang menyedihkan dan buru-buru maju untuk menyegel beberapa titik akupunkturnya. Setelah itu, dia memberi Liu Suifeng pil pengembalian musim semi-kelas rendah di Itu Penatua Ding. Orang ini tidak bisa sombong lama-lama. Kelompok di akon Penatua santai. Menguasai. Balas dendam padaku. Setelah Liu Suifeng meminum pil tersebut, ekspresi bengkok di wajahnya perlahan menghilang. Dia meraih lengan Ding Luo dengan erat dan berkata dengan gigi terkatuk. Bagus sekali. Penatua Ding ada di sini. Orang ini sudah mati. Murong Yu menghela nafas lega. Ding Luo adalah salah satu dari sembilan tetua Do Huang dari Sekte Kabut Hijau. Dia menduduki peringkat kelima dan merupakan Do Huang bintang enam. Dia adalah guru Liu Suifeng dan memasuki bimbingannya ketika Liu Suifeng berusia lima tahun. Meskipun dia dan Liu Suifeng adalah guru dan murid, mereka sedekat ayah dan anak. Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendamu. Ding Luo dengan lembut menepuk bahu Liu Suifeng lalu mendengus dingin ke arah Zantai King Suan dan berkata bahwa kakak seniormu turun untuk mengobati lukanya. Ya Tuan. Zantai King Suan dengan cepat membantu Liu Suifeng berdiri dan hendak pergi. Ning Ki tersenyum. Siapa yang mengizinkan dia pergi? Hehehe, hahaha. Ding Luo awalnya terkekeh lalu melihat ke langit dan tertawa. Sepertinya air mata akan keluar dari matanya. Setelah dia berhenti tertawa, dia memandang Ning Ki dan berkata, tidak peduli dari mana asalmu, jangan pergi hari ini. Kata-katamu tidak masuk hitungan. Dohuang bintang enam saja tidak bisa memutuskan apakah aku akan tetap tinggal atau pergi. Izinkan aku bertanya padamu, apakah Liu Suifeng membawa kembali satu set tulang naga? Ning Ki mencibir. Tulang naga. Mata Ding Luo bergerak sedikit. Melihat ini, Ning Ki segera berkata kepada Sue Ling, Nona Sue, saya yakin tulang naga itu ada bersama mereka. Jadi kamu memata-matai tulang naga yang dibawa kembali oleh muridku. Beraninya kamu menargetkan sekte kabut hijau milikku. Ding Luo sangat marah hingga dia tertawa. Setelah berbicara, dia tiba-tiba meninju Ning Ki. Do Ki hitam pekat meledak dari lengannya dan berputar. Akhirnya, ia berubah menjadi kepalan besar dan melesat ke arah Ning Ki. Mendesis, apakah ini tinju ilahi seratus langkah yang legendaris? Aura yang sangat kuat. Setelah Penatua Ding menggunakan tinju ilahi seratus langkah, bahkan jika Anda adalah seorang Do Huang, Anda harus memblokirnya dengan hati-hati. Tinju ini sangat sombong dan dapat dengan mudah menghancurkan logam. Bahkan sisik naga dari ras naga tidak dapat memblokirnya. Zheng Bing tertawa keras. Namun, sebelum dia selesai tertawa, dia melihat gadis di samping Ning Ki, yang tidak bergerak, dengan lembut mengangkat tangannya. Setelah itu, kejadian mengerikan terjadi. Tinju yang terbentuk dari Do Ki hitam pekat dibekukan di udara oleh lapisan es. Embun beku ini tidak berhenti dan terbang menuju sumber tinju. Sasarannya adalah Ding Luo. Apa yang sedang terjadi? Sihir macam apa ini? Ding Luo terkejut. Sebelum dia bisa melawan, seluruh tubuhnya membeku. Akan sangat bagus jika saya mengetahui kemampuan ilahi ini juga. Ning Ki berpikir dengan iri. Liu Sui Feng, Zantai King Xuan, Huang Fu Leng Feng dan lainnya yang belum pergi tercengang saat melihat pemandangan ini. Banyak orang mengira mereka sedang melihat sesuatu dan mengucek mata. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa mereka tidak melihat sesuatu. Adegan di depan mereka benar-benar terjadi. Dia, dia lebih kuat dari pria itu. Bahkan Do Huang bukanlah tandingannya. Mungkinkah seorang Do Zhong? Semua orang segera memikirkan kemungkinan ini dan wajah mereka menjadi pucat. Do Zhong, ini adalah keberadaan yang legendaris. Semua orang memandang Su E Ling dengan ketakutan di mata mereka. Sekarang tuanmu telah berlutut, kamu harus menyerahkan tulang naga itu. Ning Ki tersenyum pada Liu Sui Feng. Liu Sui Feng memandang Ning Ki dengan mata penuh kebencian. Dia mengertakan gigi dan berkata, tulang naga apa? Aku tidak tahu. Kamu masih keras kepala. Ekspresi Ning Ki menjadi dingin. Dia bergerak dan muncul di depan Liu Sui Feng. Ning Ki, jangan bertindak sembarangan. Beri aku sedikit wajah. Zantai King Suan takut Ning Ki akan membunuh Liu Sui Feng dan segera membujuknya. Wajahmu, wajah apa yang kamu punya? Ning Ki mencibir. Sudut mulutnya membentuk senyuman menghina. Setelah itu, dia tertawa jahat dan berkata kepada Liu Sui Feng, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan tulang naga itu. Kalau tidak, aku akan mengirimmu ke surga. Ning Ki, tahukah kamu bahwa kamu membawa bencana bagi keluargamu? Huang Fu Leng Feng membuka mulutnya dan mencoba menggunakan keluarga Ning untuk mengancam Ning Ki. Aku benci kalau orang mengancamku. Ning Ki tersenyum pada Huang Fu Leng Feng. Sebelum Huang Fu Leng Feng sempat bereaksi, Ning Ki melemparkan telapak tangannya. Ekspresi Huang Fu Leng Feng terkejut saat dia buru-buru menggunakan tangannya untuk memblokir. Namun, bahkan Liu Sui Feng tidak mampu memblokir serangan Ning Ki. Dia hanyalah puncak Dou Ling dan dikirim terbang oleh telapak tangan Ning Ki. Dia mendarat dengan keras di tanah dan berguling sejauh 10 meter. Rasa sakit dan luka yang hebat menyebabkan Huang Fu Leng Feng langsung pingsan. Huang Fu muda, Ning Ki, kita semua berasal dari kekaisaran Kintang. Beri aku wajah. Zante King Xuan berkata dengan tenang. Selama dia menyerahkan tulang naganya, aku tidak akan membunuhnya. Aku akan mengampuni nyawa anjingnya. Ning Ki tersenyum. Kehidupan anjing, saya telah dihina oleh orang ini. Saya harus bergantung pada seorang wanita untuk melindungi saya. Liu Sui Feng batuk lagi setegup darah, dan dia meludahkannya. 189. Mutiara Naga Salju. Bicaralah yang benar. Jangan meludahi perselisihan sedikitpun. Ning Ki berkata dengan ekspresi jijik. Siapa kalian? Tiba-tiba, beberapa Do Huang terbang dari langit. Penatua yang hebat. Zante King Xuan mengangkat kepalanya dan menunjukkan ekspresi gembira. Pemimpin dari ketiga Do Huang ini secara mengejutkan merupakan puncak Do Huang yang hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi Do Song. Itu adalah tetua agung Sekte Kabut Hijau, Helian Kiutian. Penatua Ding. Ketika Helian Kiutian melihat Ding Luo terbungkus es dan membeku di tempat, sedikit kejutan melintas di matanya. Setelah itu, dia mengerutkan kening dan melihat ke arah Ning Ki dan Sui Ling, kalian berdua, permusuhan apa yang dimiliki oleh Sekte Kabut Hijau dengan kalian? Mengapa kalian membuat masalah selama upacara perekrutan murid di Sekte Kabut Hijau milikku? Aku punya permusuhan dengan Liu Sui Feng, tapi aku tidak punya permusuhan dengan Sekolah Kabut Hijau milikmu. Namun, Liu Sui Feng mencuri salah satu tulang nagaku. Aku ingin dia menyerahkannya sekarang, tapi dia tidak mau menyerahkannya. Semuanya sudah berakhir. Penatua Helian, bisakah Anda mengambil keputusan? Ning Ki tertawa. Tetua Agung Sekte Kabut Hijau, Helian Kiutian. Level, Puncak Dohuang. Seni Beladiri, Mantra Pedang Terate Hijau Kelas Menengah. Keterampilan Beladiri, Bunga Terate Kembar Sembilan Pedang Kelas Menengah Tingkat Bumi. Poin Kesehatan, 260000. Ini bukan alasan bagimu untuk menimbulkan masalah di Sekte Kabut Hijau milikku. Ketika Helian Kiutian melihat bahwa Ning Ki, yang hanyalah puncak Dou Ling, benar-benar berani menggunakan nada seperti itu untuk berbicara dengannya, ekspresinya langsung berubah dingin. Tetua pertama, jika masalah hari ini tersebar, bukankah Sekte Kabut Hijau kita akan ditertawakan oleh orang lain? Sepertinya kedua orang ini tidak bisa pergi. Dou Huang Bintang 7 di samping Helian Kiutian dengan dingin tertawa dan berkata, Oh, kalau begitu gunakan alasan yang bisa kamu terima. Setelah dia selesai berbicara, Ning Ki berjalan ke sisi Sue Ling dan berkata, Nona Sue, biarkan mereka mengalaminya. Sue Ling sedikit mengangguk. Pada saat berikutnya, aura yang sangat liar dan kejam keluar dari tubuhnya. Semua orang di bawah wilayah Dou Ling terpaksa berlutut di tempat karena tekanan ini. Dou Zhong. Seru Helian Kiutian. Pada saat yang sama, di kedalaman Sekolah Kabut Hijau, aura yang tidak lebih lemah dari aura Sue Ling tiba-tiba melonjak ke langit. Segera setelah itu, lampu hijau menyala di cakrawala. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya dengan penampilan sangat halus, mengenakan pakaian putih dan memegang kipas lipat muncul di depan Helian Kiutian. Para tetua dari Sekte Kabut Hijau, termasuk Helian Kiutian, semuanya setengah berlutut dan menyapa, Salam Guru Sekte. Sungguh tak terduga aku bisa melihat dua Dou Zhong hari ini. Salah satunya bahkan adalah pemimpin Sekte dari Sekte Kabut Hijau. Aku tidak akan menyesal bahkan jika aku tidak bisa memasuki Sekte Kabut Hijau kali ini. Wajah para jenius muda dalam kelompok magang memerah. Bukan karena mereka kedinginan, tapi karena mereka bersemangat. Petik dua tanda tanya tanda tanya petik dua. Ketika Ningki melihat bahwa atribut lawannya semuanya berupa tanda tanya, dia tahu bahwa ini adalah Dou Zhong yang telah melampaui Dou Huang. Nona, saya Mu Xingchen, pemimpin Sekte Kinglan. Bolehkah saya tahu apa yang membawa Anda ke sini? Mu Xingchen melirik Liu Suifeng dan yang lainnya. Ketika dia melihat murid-murid sektenya berada dalam kondisi yang menyedihkan tetapi tidak ada yang meninggal, dia tersenyum pada Sue Ling dan berbicara. Saat dia berbicara, dia menjentikan jarinya dan aliran Dou Qi langsung mengenai tubuh Ding Luo. Kisah dingin es yang menyelimuti Ding Luo dan aliran Dou Qi ini bertabrakan dan menghilang. Ding Luo buru-buru mundur beberapa langkah dan menatap Sue Ling dengan kaget. Dalam hatinya, dia bersuka cita karena pihak lain tidak membunuhnya sejak awal. Kalau tidak, sebagai Dou Huang Bintang Enam, dia pasti akan mati. Di saat yang sama, keberanian Ding Luo diperkuat karena kedatangan Mu Xingchen. Dia segera berbicara kepada Mu Xingchen, pemimpin sekte, kedua orang ini menganggap sekte kabut hijau kita bukan apa-apa. Mereka tidak hanya melukai muridku dengan serius, tetapi mereka juga ingin merebut satu set tulang naga yang diberikan Sui Feng kepadaku. Mereka seharusnya dieksekusi. Ekspresi Mu Xingchen berubah saat dia dengan dingin mengalihkan pandangannya ke Ding Luo, apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Mengundurkan diri. Saya. Ding Luo mengerutkan kening dan ingin berdebat. Namun, ketika dia melihat niat membunuh di mata Mu Xingchen, dia segera berjalan ke satu sisi dan tidak berbicara. Segera, Mu Xingchen tersenyum pada Sui Ling dan berkata, saya tidak mengajar dengan baik. Saya telah membodohi diri saya sendiri. Sui Ling dengan dingin mendengus dan membuka sedikit bibir merahnya, kembalikan tulang naga itu kepadaku dan aku akan membiarkan masalah ini berhenti. Oh, saya mendengar dari dia bahwa ini diberikan kepadanya oleh muridnya. Jadi itu sebenarnya tulang nagamu. Ding Luo, apakah muridmu melakukan pencurian? Mu Xingchen dengan dingin mendengus dan berkata, melapor kepada pemimpin sekte, tulang naga itu pasti tidak kami curi. Kami menemukannya di gua tikus wabah di hutan angin langit. Zante King Xuan berkata dengan suara rendah. Liu Sui Feng mengertakan gigi dan berkata, pemimpin sekte, apa yang dikatakan King Xuan Junior memang benar. Ya, Sui Feng juga telah memberitahuku dari mana tulang naga itu berasal. Mereka salah menuduh Sui Feng. Kata Ding Luo, Dengar, adakah cara untuk membuktikan bahwa mereka telah mengambil sesuatu darimu? Jika ada, aku pasti akan memberimu penjelasan. Mu Xing Chen tersenyum pada Sui Ling. Jangan terkecoh dengan penampilannya yang ramah, maksud perkataannya sangat jelas. Tidak ada bukti. Kalau begitu maaf, saya tidak akan membelinya. Apakah kamu ingin bukti? Baiklah. Sui Ling tersenyum dan berbalik. Tiba-tiba, aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Semua orang merasakan penglihatan mereka kabur dan melihat bahwa Sui Ling telah berubah menjadi naga salju yang kecil dan indah. Dragon Might miliknya yang unik menekan semua orang yang hadir tanpa terlihat. Naga, perlombaan naga. Mata semua orang hampir jatuh ke tanah. Ekspresi Mu Xing Chen langsung berubah serius saat dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Jadi, kamu berasal dari ras naga. Kebenarannya terbukti dengan sendirinya. Jika tulang naga bukan berasal dari ras naga, bagaimana mungkin tulang tersebut berasal dari ras manusia? Wajah Liu Sui Feng dan Zantai King Xuan menjadi pucat, bagaimana ini bisa terjadi? Setelah mengungkapkan wujud aslinya, Sui Ling kembali ke wujud manusianya dan berkata dengan dingin, Dapatkah ini membuktikan bahwa tulang naga itu milikku? Iya. Mu Xing Chen mengungkapkan senyuman pahit. Setelah itu, ekspresinya sedikit berubah saat dia menegur Ding Luo, apakah kamu tidak akan mengembalikannya padanya? Iya. Ding Luo tidak berani keras kepala. Menyinggung naga peringkat tujuh dan menyinggung Douzong adalah dua konsep yang sangat berbeda. Jika Sui Ling mengungkapkan wujud aslinya lebih awal, dia pasti sudah menyerahkan tulang naga itu dengan kedua tangannya. Tidak lama kemudian, dia terbang dengan satu set tulang naga, dan roh salju segera merasakan aura familiar itu. Begitu Ding Luo mendarat, roh salju segera muncul di hadapan tulang naga dan membelainya dengan ekspresi sedih. Fier Suin, kekeras kepalaankulah yang telah menyakitimu. Aku pasti akan membawamu kembali ke kuburan naga dan tidak membiarkanmu mati di luar. Setelah mengatakan ini, dia menjentikan jarinya dan tulang naga itu langsung berubah menjadi bubuk. Bedak ini berkilau dengan cahaya jernih dan sangat indah. Setelah itu, di bawah kendali Sueling, bubuk itu berkumpul menuju pusat dan secara bertahap membentuk pilar jernih yang disimpan oleh Sueling. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi Snow Dragon Ball. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh hadiah misi Snow Dragon Ball. Ningki melirik tas luar angkasa dan melihat bola berbentuk berlian tergeletak dengan tenang di dalamnya. Besar, saya akhirnya menemukan satu dari tujuh bola naga dari pedang pembunuh naga. 190. Kekuatan embun beku. Ayo pergi. Kata Sueling. Oke. Ningki menganggup dan berbalik untuk pergi bersama Sueling. Sekelompok talenta muda dalam proses pemagangan mundur ke samping dan memberi jalan bagi mereka. Mereka menyaksikan mereka berdua pergi. Mu Xinchen menghela nafas lega. Dia melirik Liu Suifeng dan berkata kepada Ding Luo, tahukah kamu bahwa muridmu sedang mempraktikkan keterampilan iblis? Pemimpin sekte, tolong beri dia kesempatan lagi. Ding Luo berlutut dan memohon. Liu Suifeng melihat pemandangan itu dengan gugup karena itu berhubungan dengan hidupnya. Lima tahun di gunung belakang. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Mu Xinchen terbang di udara dan pergi. Fiu gelombang selama aku bisa tetap hidup, aku akan membuatnya membayar seratus kali lipat suatu hari nanti. Ningki, tunggu saja. Liu Suifeng menghela nafas lega dan bersumpah dalam hatinya. Setelah meninggalkan puncak Kinglan, Sueling tiba-tiba berkata, aku ingin kembali ke sukuku dan membawa mayat Kuang Feng kembali ke kuburan naga sebelum Raja Naga Iblis menyusul. Ah, Nona Sui, kamu akan pergi secepat ini. Sedikit kengganan muncul di wajah Ningki. Aku berjanji pada gadis kecil itu bahwa aku akan membawanya ke tempatku bermain. Tapi itu tidak pantas bagiku untuk melakukannya sekarang, jadi aku akan datang lagi lain kali. Sueling melihat kekejauhan dan berkata, Baiklah, semua hal baik harus berakhir. Saya menantikan kunjungan Nona Sui berikutnya. Oh, bawalah ini dan makanlah di perjalanan. Ningki berkata dan mengeluarkan ratusan botol pil budidaya spiritual tingkat kuning dan memberikannya kepada Sueling. Sueling menganggup dan menyimpannya di dalam alat tempur luar angkasa miliknya. Saya pergi. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, Ningki merasakan kilatan cahaya di depannya dan Sueling menghilang. Ningki tertegun sekitar 3-4 detik dan kemudian menggelengkan kepalanya. Kenapa aku merasa sangat sedih? Apa aku jatuh cinta dengan naga betina ini? Tidak, dia adalah seekor naga dan aku adalah manusia. Jika kita berkumpul, bukankah itu? Ningki segera mengeluarkan mutiara naga salju dan pedang pembunuh naga untuk menghilangkan pemikiran ini. Dia mencoba memasukkan mutiara naga salju ke dalam lubang di gagangnya dan berhasil. Mutiara naga salju tampaknya memiliki pikirannya sendiri saat ia bergabung ke dalam lubang pertama. Mustahil untuk mengatakan bahwa itu tertanam dalam pedang pembunuh naga. Ding, pedang pembunuh naga telah memperoleh mutiara naga salju dan membangkitkan kekuatan embun beku. Kekuatan beku, mungkinkah itu teknik yang mirip dengan teknik Sueling? Mari kita coba. Ningki mengangkat pedang pembunuh naga dan menebang pohon di dekatnya. Tiba-tiba, kekuatan hisap datang dari pedang pembunuh naga dan menyedot 30% energi pertempuran Ningki. Kemudian, kabut putih berubah menjadi naga dan terbang keluar dari pedang pembunuh naga, membombardir pohon besar itu. Ningki hanya merasakan udara di sekitarnya langsung menjadi sangat dingin, dan pohon besar itu langsung berubah menjadi patung es. Bahkan pepohonan di dekatnya pun terpengaruh dan tertutup lapisan es. Tidak buruk, di masa depan, kita akan memiliki cara lain untuk menghadapi pengepungan. Ningki dengan senang hati menyingkirkan pedang naga. Aku tidak akan kembali untuk saat ini. Mari kita cari beberapa naga raksasa untuk digiling. Ningki menuju ke arah yang ditunjukkan oleh tikus pencari naga. Tidak lama setelah Ningki pergi, di Istana Kasiapa, seorang mata-mata berlari ke arah Murong Wudi dan berkata dengan suara rendah, pemuda yang memosongkan pavilion pil besar telah meninggalkan kota Tian Xiao, sendirian, dan menuju ke arah pegunungan salju. Murong Wudi tersenyum dan berkata, Pergilah, perintahkan orang-orang dari tim kegelapan untuk membunuhnya dan membawa kembali barang-barangnya. Iya. Mata-mata itu menjawab dan pergi. Jika Murong Wudi tahu apa yang terjadi di sekte kabut hijau, atau jika Murong Yu mengirim berita itu lebih awal, dia tidak akan memilih menjadi musuh Ningki. Melolong. Binatang iblis tingkat 4 yang lebih rendah, Flamingo Tiger, tiba-tiba menerkam dari bukit kecil menuju punggung Ningki. Aku sudah menunggumu. Bibir Ningki membentuk senyuman sinis. Dengan lambayan pedangnya, hantu harimau yang menyala itu membeku di udara dan jatuh ke tanah dengan keras, hancur berkeping-keping. Akan sangat bagus jika saya bisa mengontrol kekuatan saya dengan bebas seperti Sueling. Jika tidak, setiap kali saya menggunakan jurus ini di masa depan, saya akan mati atau terluka. Konsumsi energi pertarungan juga cukup besar. Aku hanya bisa membuat paling banyak 10 tebasan. Sepertinya aku perlu menyempurnakan beberapa pil pemulihan energi pertarungan sebagai cadangan. Ningki telah membunuh banyak binatang iblis di sepanjang jalan, tetapi dia tidak menemukan satupun dengan darah klan naga, jadi dia tidak mendapatkan satupun koin pembunuh naga. Tiba-tiba, dia merasakan aura beberapa raja pejuang di sekelilingnya. Di hutan, dia melihat beberapa batang darah muncul dan menghilang. Bibir Ningki membentuk senyuman menghina dan berkata dengan suara yang jelas, berhenti bersembunyi, keluar. Kamu, serahkan ramuan dan pil roh, dan kami akan mengampuni nyawamu. Empat raja doang bintang satu berpakaian hitam mengepung Ningki. Bahkan wajah mereka pun ditutupi. Ningki melihat atribut mereka dan terkejut. Istana Kasiapa, Hattori Hanzo. Level, Raja Pejuang Bintang 1. Seni Beladiri, Perisai Api Bumi Tingkat Mistik Atas. Seni Beladiri, Tebasan Seribu Daun Tingkat Mistik Rendah. Poin Kesehatan, 11.000. Nama dan Seni Beladiri tiga lainnya mirip dengannya. Kamu berasal dari Kerajaan Matahari Merah, kan? Ningki bertanya. Mata Hattori Hanzo yang terbuka bersinar karena terkejut. Bahkan di Istana Kasiapa, tidak ada seorang pun selain Murongudi yang mengetahui latar belakang mereka. Bagaimana orang ini bisa mengetahui latar belakangnya dengan begitu mudah? Anda, siapa kamu? Hattori Hanzo mendengus. Mengingat karakternya, dia tidak akan banyak bicara. Namun, dia memiliki empat raja pejuang di sisinya, dan pihak lain hanyalah semangat pertarungan puncak. Oleh karena itu, dia ingin tahu bagaimana Ningki mengetahui latar belakang mereka. Ini terkait dengan masalah yang sangat penting. Siapa saya? Saya Markis Pembunuh Naga dari Kekaisaran Kintang. Kekaisaran Matahari Merah telah menjadi negara yang besar, jadi mengapa kamu tidak berlutut dan menyapaku? Ningki berkata dengan dingin. Markis Pembunuh Naga dari Kekaisaran Kintang. Bunuh dia. Mata Hattori Hanzo memerah. Begitu dia selesai berbicara, bola api muncul di tubuhnya, dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atas kepala Ningki. Keterampilan melarikan diri. Tampaknya ini cukup berguna. Satu-satunya hal yang dimiliki Kerajaan Matahari Merah Anda yang sedikit lebih baik adalah teknik melarikan diri ini. Namun menurut saya, mereka kurang terbuka dan terbuka. Menggunakannya untuk menyergap lawan yang lebih lemah memang ajaib, tapi sayang sekali. Ningki mengayunkan pedangnya, dan sekitar 30% energi bertarungnya terkuras abis. Ini sudah menjadi batasnya. Udara tiba-tiba menjadi sangat dingin, dan energi es yang sangat merusak langsung menyelimuti empat orang yang muncul di posisi berbeda di sekitar Ningki. Mereka memegang pisau panjang di tangan mereka, siap untuk memotong Ningki menjadi beberapa bagian. Dong-dong-dong-dong.